Hai semuanya, welcome back to my channel Aku Novi Maru, selamat datang buat kalian Yang baru di channel aku Di video kali ini aku mau nge-review produk masker Ini dari Median Ini adalah Median Eggplant Mastic Sebelumnya aku udah pernah Nge-reviewin yang Green Masticnya Nah kali ini aku mau cobain yang si Eggplantnya ini Dan aku akan langsung pake produknya Ke wajah aku Oke gak usah lama-lama, sekarang kita langsung mulai Aja pake produknya Ini tuh produk dari Cina dan aku Beli karena ya aku liat Iklannya kayak sempet berseliweran gitu Dan lumayan menarik juga Awalnya tuh aku cuma tertarik sama yang Green Masticnya, tapi karena dia ada Eggplantnya ini, jadi sekalian aja aku Beli dan ini tuh harganya sangat-sangat Murah banget, oke sebelumnya Tadi aku udah ngebersihin wajah, aku udah Cuci muka, jadi sekarang aku Mau langsung pake si Maskernya ini, dan dia itu kan Bentuknya stick ya, jadi Kayak gampang banget gitu loh ngeaplikasiinnya Nggak perlu pake spatula Tinggal di Oles-olesin gitu aja Ke wajah aku Ini tuh warnanya kayak Cantik banget sih Dan ini caranya tinggal diputer aja Nanti produknya bakalan naik gitu Gampang banget Terus, walaupun dia Bentuknya stick, tapi ini tuh lumayan Gampang diaplikasiin sih Nggak yang keras gitu ya Ini aku aplikasiin ke bagian Muka sebelah kanan aku dulu Tuh, dia tuh gampang banget Di Olesin gitu, kayak langsung Nempel gitu sih di kulit Dan ini nggak ada Wangian yang Mengganggu, jadi Cukup nyaman sih Buat aku Hampir mirip sih sama yang Green Mastic itu Cuman warnanya aja beda Kalau yang itu Warnanya Hijau Hijau-hijau Muda gitu Nah kalau yang ini tuh kayak Umum muda gitu sih Nah kalau udah Sekarang aku mau tunggu Kurang lebih 10-20 menit Buat yang belum tau Jenis kulit aku itu Normal tuh oily Dan kondisinya saat ini Memang lagi baik-baik aja Maksudnya Nggak ada masalah kayak jerawat Atau masalah kulit yang Berat-berat gitu Paling cuman ada Komendo kayak Whitehead Terus ada Sedikit berminyak Di bagian T-zone Tapi untuk saat ini tuh Kondisinya Nggak yang terlalu Berminyak banget ya Masih bener-bener Sangat Apa ya Sangat Terkontrol gitu Si minyaknya Nah Aku pake si Eggplant Mastic ini tuh Udah beberapa kali Sebenernya Jadi ini bukan Pertama kalinya Aku pake Kalau kalian bisa liat nih Bentuknya aja udah kayak gini Karena memang udah Beberapa kali aku pake Dan aku pakenya Kayak cuman 1-2 kali seminggu Kalau masker Tapi Biasanya tuh aku sesuaiin juga Kalau misalnya aku lagi ada produk Kayak masker lain Atau scrub Atau Produk-produk Exfoliator lain Biasanya aku pakenya cukup 1 kali seminggu aja Nah untuk produknya Si Median ini Aku sukanya tuh Dia bentuknya Stik kayak gini Jadi super simple Banget Dan pakenya juga Gampang banget Tinggal dioles-olesin aja Terus ini pas di Keluarin produknya tuh Juga cukup gampang Dimasukinnya juga Gampang Dia gak nyangkut-nyangkut Gitu Terus Walaupun dia bentuknya stick Tapi teksturnya tuh Sangat apa ya Kayak lembut gitu sih Menurut aku Dan gampang Diaplikasiin Jadi gak keras gitu Kalau mau Ngaplikasiin ke wajah tuh Gak butuh Gak butuh tenaga lebih Gitu maksudnya Terus dia juga Gak ada Wangian yang Mengganggu sama sekali Ini tuh Hampir gak ada Wanginya sih Menurut aku Terus ini di kulit aku Dia tuh rasanya Bukan yang basah gitu ya Maskernya Jadi pas Setelah diaplikasiin tuh Kayak dipegang gini Yaudah dia gak Gak lengket Ada sedikit nempel-nempel Tapi gak yang lengket Terus Kayak yaudah Ringan aja gitu Di kulit Dan ini tuh juga Bukan masker yang Kerasa kayak Apa ya Bikin kulit aku Jadi kenceng gitu Enggak Tapi kan ini belum 20 menit ya Jadi aku akan tunggu dulu Kurang lebih selama 20 menit Dan nanti aku balik lagi Oke guys Jadi ini udah 20 menit Dan ini tuh maskernya Udah kering Tapi kulit aku Rasanya masih biasa aja Gak ada sensasi Kayak ketarik Atau jadi berasa Kenceng gitu Biasanya kalo aku pake Masker Apalagi kalo pake Clemes Itu kalo dia udah kering Kadang kulit tuh Jadi berasa kayak Agak kenceng Dan ketarik gitu kan Tapi ini kulitku Bener-bener Biasa aja tuh Dia kayak Yaudah Biasa aja Kayak pas pertama kali pake Cuman ini maskernya Udah kering sih Dan Gak ada perubahan Yang gimana-gimana Sama sih Kayak green masticnya Gak ada perubahan Kayak di iklannya juga Yang dia bakalan kayak Pokoknya ada perubahan Gitu sih kalo di iklannya Cuman ini di kulit aku Biasa aja tuh Maskernya masih tetep Kayak gini Bentukannya Dari awal pake Sampai sekarang Setelah 20 menit Dan yaudah Aku mau langsung Bersihin aja maskernya Biasanya aku ngebersihinnya Pake waslap sih Biar lebih gampang Tapi karena waslapnya Ada di kamar mandi Jadi aku bersihin dulu Maskernya Nanti aku balik lagi Nah jadi ini dia Setelah cuci muka Ini kulit aku Kalo dipegang Rasanya kayak Lebih halus Daripada sebelumnya Ini lumayan bagus sih Menurut aku Untuk menghaluskan kulit Terus kan tadi Aku juga sempet Kayak ada white hat gitu kan Di bagian bawah bibir sini Sama di bagian Sekitar hidung Nah untuk yang Di bagian bawah bibir Ini lumayan kayak Berasa lebih bersih Dan tadi pas aku liat juga White hatnya tuh Kayak lumayan berkurang Udah gak terlalu jelas Kayak sebelumnya Tapi untuk di bagian Sekitar hidung tuh Kayak masih ada sedikit Cuman udah lumayan Banget berkurang sih Untuk white hatnya juga Dan ini bagian hidung aku Juga kalo dipegang tuh Lebih halus Ini aku belum pake Skincare apa-apa ya Jadi setelah cuci muka Tadi aku langsung Keringin dan ini Kondisi wajah aku sekarang Ini bener-bener Halus kalo dipegang kulit aku Untuk yang eggplant ini Menurut aku Lumayan bagus hasilnya Di kulit aku Dibanding yang Green Masticnya Walaupun sebenernya juga Hasilnya tuh gak yang Terlalu wow gitu Di kulit aku Tapi ini lumayan banget sih Karena dia masih bisa Untuk menghaluskan kulit aku Ya paling gak bisa lah Untuk mengurangi sedikit White hat yang ada Di kulit aku Nah untuk Kandungan eggplant ini tuh Katanya dia ada Vitamin C nya gitu kan Jadi bagus untuk Antioksidan Nah mungkin buat temen-temen Yang suka pake masker Yang pengaplikasiannya itu Gak ribet Simple Kalian bisa cobain Produknya median ini Kalo aku sih Saranin cobain yang Eggplant Masticnya Daripada yang Green Masticnya Karena kalo di kulit aku ya Si eggplant ini Menurut aku Hasilnya lebih Keliatan lah Sedikit di kulit aku Dibanding yang Green Masticnya Kalo untuk harganya sih Sama-sama murah banget Menurut aku Nanti untuk link belinya Aku taro di description box So far aku pake produknya Si median ini Cocok-cocok aja Gak ada masalah sama sekali Di kulit aku Dari awal pake sampe sekarang Kulit aku ini Gak sensitif Dan jenis kulit aku Normal to oily Tapi ini bisa dipake Untuk semua jenis kulit So ya Kayaknya segitu aja sih Review dari aku Untuk Eggplant Masticnya Median ini Semoga videonya Bermanfaat Dan semoga kalian suka Jangan lupa like Comment dan share videonya Buat temen-temen Yang belum subscribe Channel aku Jangan lupa subscribe Karena akan ada 3 video setiap minggunya Yang dari Selasa Kamis dan Sabtu Untuk detail produknya Akan aku tulis di description box Jadi langsung cek aja Kalo kalian ada pertanyaan Atau request video Kalian bisa tinggalin Comment di bawah Atau follow instagram aku Di atnovimaru24 Dan buat temen-temen Yang mau nonton video-video aku Sebelumnya Kalian bisa klik disini Atau di description box Makasih banyak Udah nonton video aku Dan sampai ketemu Di video aku yang selanjutnya Bye Bye Bye